Dan ternyata apa yang kita lakukan pada saat dimana kita muda, remaja, dan anak-anak umum Itu sekarang sudah digilirkan oleh Allah SWT kepada anak-anak dan keturunan kita Bahkan sebahagia sudah digilirkan kepada cucu-cucu kita Apa ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil Dari perputaran waktu yang terasa begitu cepat berlalu ini Tidak lain bahwa memang kehidupan di dunia ini sebentar Sesahat, fanat, dan tidak lama Dan tidak akan ada orang yang bisa bagaimanapun dia mau untuk hidup selama-lama di dunia Tidak akan ada orang yang bisa untuk hidup selama-lama di dunia Karena memang kata orang bijak, dunia ini seperti sebuah pelabuhan Satu kapal besar yang sedang bermakna Dia singgah di satu pelabuhan, namanya pelabuhan dunia Yang namanya tinggal atau singgah di pelabuhan dunia, maka dia tidak akan lama Di pelabuhan yang sebentar sesaat itu dia mengumpulkan bekal untuk melanjutkan perjalanan panjang berikutnya Maka yang terbayang bagi kita bahwa kita semuanya pasti akan segera bertemu dengan mati Dalam Al-Quran Allah SWT menegaskan Setiap yang bernyawa itu pasti akan bertemu dengan mati Kalian akan dipuji dengan keburukan dan dengan kebaikan Dan kepada kami kalian akan dikembalikan Mengapa kita dikembalikan kepada Allah SWT Untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita yang sebentar dan sesaat ini Sehingga Bapak Ibu Penekanannya Mengapa kita dikembalikan kepada Allah SWT Untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita yang sebentar dan sesaat ini Sehingga nanti di akhirnya ada Bapak Ibu Ada orang yang hidup di dunia ini mungkin hanya 20 tahun 50 tahun Paling sangat 80 tahun Tapi nanti di akhirnya orang ini Bisa jadi diganjari oleh Allah SWT Dengan neraka tekan selama lain Yang setelah itu tidak ada keinginan Yang dihadapi dari waktu ke waktu Dari hari ke hari Ini adalah bineraka adalah adab Allah SWT Tapi rahmat Allah begitu luas Ada juga kita sebagian kita insya Allah kita di antaranya Hidup kita mungkin 40, 50, 60, 70 tahun Tapi diganjari oleh Allah SWT Dengan sungga yang luas Seseluas lalu dan bumi Isinya full dengan kemikmatan Dan ketawa selamat Semoga ini kita Bapak Ibu ya Amin ya Bapak Di dalam ayat yang lain Allah SWT juga menegaskan Kalau ajal itu sudah sampai Ajal itu sudah datang Maka tidak ada orang yang bisa untuk memperlambatkannya Dan mempercepatkan Dan mempercepatkan Sehingga siapapun di antara kita yang paling banyak hartanya Itu tidak akan pernah bisa Untuk menudah menyetok Malaikat yang maut Kalau sudah dipintahkan oleh Allah Untuk mencabuknya maut Sehingga orang yang punya nama Orang yang punya titel Orang yang punya pamor Orang yang terkenal Juga tidak akan punya kekuatan Untuk menudah menyetok Malaikat yang maut Kalau Allah sudah menakdirkan Ajal kematian kita sudah sampai Maka di sebagian mahtar disebutkan Di asnya maut itu Ada semisar pohon yang cukup berlindah Dan di sebuah kembaran daun itu Bercetak nama setiap itu Begitu Allah SWT menakdirkan kita Untuk bertemu dengan kematian Allah tinggal gugurkan pohon daun itu Dan mereka kemau tinggal menantap Tinggal siapa nama yang dibaca Maka mereka kemau tinggal gugurkan saja Siapapun diantara kita yang merasa Paling muda tidak pantas kita makan Nantilah saya sholat Kalau saya sudah tua Nantilah saya sholat Kalau saya sudah berkeluarga Karena kematian Demi ngomong Tidak melihat Tidak memandang berapa usia orang ini Dua pekan yang lalu Saya mendapat musibat Ayah saya meninggal di usia 88 5 tahun yang lalu Abang saya nomor 2 Yang nomor 3 itu meninggal di usia 43 tahun Tahun 1995 Abang saya nomor 2 Itu meninggal di usia 25 tahun Jauh mendauhi ayah saya Karena memang perusahaan kematian Di rahasia oleh Allah Dan dia tidak ada hubungan dengan usia Maka Rasul juga tidak mengatakan Sebaik-baik Kita lihat ada orang yang panjang umurnya Tidak Tapi Lepas harus mengatakan Yang paling baik adalah otak Yang mengisi umurnya Usianya dengan tangan kepada Allah Bisa jadi ada orang yang usianya Hanya 20 tahun Tapi di mata Allah Lebih mulia Ketimbang orang yang usianya 80 tahun Tapi tidak menyembah Tentu yang paling baik adalah Umurnya panjang Dan umurnya itu berbeda Makna berkat Dia isi dengan ketahanan kepada Allah Dia memperbaiki istifa kepada Allah Subhanallah Bapak Ibu yang dimeliatkan oleh Allah Subhanallah Jadi yang pasti bahwa Kita tidak tahu Kapan kita akan bertemu Dengan kematian Kita tidak tahu Dimana kita akan mati Dan kita pun tidak tahu Dengan cara apa Dan kematian juga tidak ada hubungan dengan sakit Berapa banyak orang yang kita kira Sudah sakit parah Tak lama lagi Tiba-tiba Yang bilang tak lama lagi Dia berdua Orang yang begini Bapak Ibu Pernah Ada sakitnya Sudah berunggu Sudah tidak bisa berjalan Nafas sudah Sudah payah Masih bisa Belasan tahun lagi Dia hidup Karena memang kematian Adalah untuk Hak prioritasnya Allah Subhanallah Bapak Ibu yang dimeliatkan Allah Jadi kita tidak tahu Kapan kita mati Dimana kita mati Dengan cara apa kita mati Kita tidak tahu Yang kita tahu Pasti satu saja Saya dan Bapak Ibu Pasti akan bertemu dengan kematian Yang lainnya Dan hasilnya Kita cuma tahu Bahwa orang yang paling bodoh Sampai orang yang paling cerdas sekalipun Orang yang paling kafir Sampai orang yang paling bertakwa sekalipun Mereka sebenarnya tahu Bahwa kita semuanya Pasti akan bertemu dengan kematian Nah yang menjadi masalah adalah Kalau pada saat Dimana kematian itu datang Tiba Kalau takdirkan Kita tidak punya persiapan Berbekah Untuk berjumpa dengan Allah Yang akan kita mulai dengan kematian Disitulah masalahnya Bapak Ibu Jadi kalau masalah meninggalnya Di rumah Meninggalnya di jalanan Meninggalnya di masjid Meninggalnya dengan sakit Meninggalnya tiba-tiba Dengan sakit Yang menjadi masalah Yang jadi masalah Apabila saat Dimana Allah Sampai nyawa kita Saat itu kita tidak punya persiapan Bekal untuk berjumpa Dengan Allah Saya bilang Yang dimulai dengan kematian Karena berjumpa dengan Allah Bapak Ibu Memiliki persiapan Dan berjumpa dengan kematian Yang cukup banyak Kita kemarin Sungganya Allah Subhanahu wa ta'ala Hidup kita 40-50 tahun 70 tahun Kita kemarin Sungga Dan sungga itu Salah satu yang tersimpannya Tenggau Abadi selama-lamai Perhatikan Makanya kalau semua Kalian masuk ke dalam sungga Bukan sebabkan Amal Kalian Apa yang dimasukkan Ya Masukkan Tapi sebab Karena Rahmat Allah Seolah Kita akan dimasukkan Banyak Allah Ke dalam sungga Kalau bukan sebabkan Rahmat Allah Kan Tidak cocok Bapak Ibu Hidup kita hanya 50-70 tahun Tapi dibetalkan oleh Allah Di dalam sungga Begitulah Umusnya Tenggak Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Bapak Ibu Kehidupan kita yang sebentar Kita gunakan Sebaik-baiknya Untuk mempersiapkan Bekal kita Perjalanan Ke nasi makin Kita tidak Terumahkan Berapa lama Kita di alam bar sah Orang-orang Terdahulu Tadi ada Yang ada salah Sampai orang-orang Terdahulu Sudah berapa lama Dia di alam bar sah Mereka belum dibangkitkan Lagi Allah Subhanahu wa ta'ala Maka perjalanan Ini masih cukup panjang Kita membutuhkan Persiapan Bekal yang cukup Untuk berjumpa Ke Allah Sementara kehidupan Kita sebentar Sementara Apa bekalnya Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqor Ayat 190 Sementara 97 Nah kalau begitu Pastikan bahwa Cara kita mencari Harta Dengan cara yang benar Sehingga Harta itu bisa kita gunakan Sebagai salah satu Bekal kita Untuk berjumpa Karena setelah ini Begitu banyak Orang yang tak peduli Mencari-mencari Harta Yang penting Hentik Yang penting Kekayaan Yang sedap Masalah bagaimana caranya Sehingga Harta yang didapatkannya Digunakan kemaksian Kepada Tuhan Maka orang yang bertakwa Itu memastikan Bahwa Harta yang dia cari Kesebihan dia cari Bertakwa Alam Kemudian Pada saat Dimana kita Mengejar Pangkat Kedukan jabatan Pastikan Bahkan mencari Karena orang yang bertakwa Itu adalah orang Yang akan menggunakan Kedudukannya Jabatan Dari gelarnya Untuk semakin Menguatkan ketakwannya Kepada Tuhan Siapapun kita Apapun Progresi kita Bapak Ibu Semuanya kita gunakan Semakin mengoporkan Ketakwahan kita Kepada Allah Subhanallah Bapak Ibu Pertanyaan Apa Ciri-ciri Dari orang Yang bertakwa Nah Ayat Tuhan Di dalam surah Al-Ibu 133 Dan 134 Itu memberikan Ciri-ciri Orang yang bertakwa Ayo Kalau begitu Kita cocokkan Dari kita Dengan Ciri-ciri Dengan karakter Orang-orang Yang bertakwa Yang disebutkan Malik Allah Cocokkan diri kita Dengan Ciri-ciri Dengan karakter Untuk apa Untuk persiapan Kita bekal Kita berjumpa Yang pertama Ada Allah Bersegeralah Cepat-cepatlah Berlomba-lomba Kalian Untuk apa Untuk mendapatkan Ampunan Allah Dan surga Yang luas Seseluas Dan bumi Yang akan Dibersembahkan Untuk orang yang Berlomba Kalau Sekedar Saya itu Sudah berjelaskan Di sini Bapak Ibu Orang beriman Itu nanti Di akhirat Agar-gar masuk Perangkat luar Setelah Dia bersih Dosanya Masyanya Baru dimasukkan Ke dalam Sumpah Tapi Orang yang Paling bertakwa Di antara Kalian Adalah orang Yang akan Dijauhkan Dari laut Dari Terakhir Akan Dijauhkan Sekau Jauh Dari Terakhir Orang-orang Yang paling Bertakwa Di antara Kalian Banyak Ayat Seperti ayat Sesungguhnya Orang-orang Yang bertakwa Itu Akan dimasukkan Ke dalam Surga Yang penuh Dengan Penikmatan Ada Ayat Sesungguhnya Orang-orang Yang bertakwa Itu Akan dimasukkan Ke dalam Taman Yang di Taman Itu Ada Mata air Dan Mata air Jadi Orang-orang Yang paling Bertakwa Di antara Kita Semuanya Akan Diberikan Rahman Malik Allah Subhan Masuk Ke dalam Surga Secara langsung Dan Ciri Mereka Yang pertama Adalah Jadi Mereka Ada Orang-orang Yang bersegera Untuk Memohon Ampun Kepada Allah Mengapa Kita Perlu Memohon Ampun Segera Kepada Allah Karena Orang-orang Yang bertakwa Itu Bukan Berarti Orang-orang Yang maksud Orang-orang Yang bertakwa Itu Bukan Orang-orang Yang Berbuat Bosa Tapi Orang-orang Yang bertakwa Itu Orang-orang Yang Menyadari Sesadar-sadarnya Sepanjang Aku Masuk Hidup Berarti Aku Pernah Berbuat Bosa Dan Akan Terus Berbuat Bosa Mata Kita Telinga Kita Lisan Kita Hati Kita Tangan Kita Kaki Kita Pasti Pernah Dan Terus Berbuat Bosa Tapi Kita Tolong Berhenti Sampai Disitu Dia Melanjutkan Dia Sadar Berbuat Dosa Dan Dia Harus Sadar Harus Memohon Ampun Kepada Allah Sehingga Salah-satu Di antara Isi Hari-hari Dari Orang-orang Yang bertakwa Itu Menanggung Seorang Kalau Bisa Tuangkan Waktu Bapak Dalam Satu Satu Manis Memperbaik Istiqlal Kalau Tak Bisa Jangan Sampai Tadi Satu Manis Berserah Memucap Istiqlal Lantas Kita Tidak Pagi Hati Surah Subuh Pulang Sambil Jogir Sambil Jalan Kita Bisa Memucap Istiqlal Di Atas Kendaraan Kita Bisa Memperbaik Istiqlal Kita Ingan Dosa Dosa Kita 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 Mau Hantu Semu Nabi Muhammad Itu Hanya Pernah Berniat Berbuat Salah Nabi Itu Pernah Berniat Berbuat Dosa Tapi Tadilah Bukan Maksud Terjaga Dari Perbuatan Dosa Dan Maskey Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Marissa Adalah Pribadi Yang Menyiasi Hari-hari Mereka Hari-harinya Untuk Memucap Istiqlal Dalam Satu Hari Seratus Tentu Kita Jauh Dari Tutup Untuk Memucap Menampun Kepada Allah Memang Bapak Ibu Kata Rasulullah Dari Solat Kesolat Itu Kapan Menghapuskan Dosa Kalau Tadi Jam 5 Kita Berbuat Dosa Dosa Kecil Tentunya Dengan Solat Magrib Maka Dosa Antara Asya Dan Magrib Dihapuskan Dengan Solat Magrib Antara Magrib Dan Isya Kita Berbuat Dosa Nanti Solat Isya Solat Isya Itu Menjadi Kapan Menjadi Penghapus Bersak Dari Jumat Ke Jumat Adalah Bapak Jadi Kalau Hari Selasa Kita Berbuat Dosa Begitu Kita Menegahkan Solat Jumat Maka Solat Jumat Menjadi Penghapus Bersak Terima T�. Joe Pertanya Yang Menjadi Tahu Sampai Hormat Ciri Yang Kedua Ini Ada Bapak itu kalau keharganya banyak, kalau keharganya sedampaknya dia kemana ke infaknya? Kalau keharganya sedikit, dia tidak mesepelekan sekecil apa pun infak yang dia kemana. Dan orang yang tidak akan melewankan satu hari untuk berinfak kepada Ibu. Maka jangan sampai Bapak Ibu kita tidur, tapi satu hari itu kita belum berinfak. Dan infak itu Bapak Ibu benda dengan sorakok. Mungkin sudah berasa jelasin. Kalau sorakok itu semua amat kebaikan. Sorakok, kuasa sorakok, senyum kepada orang juga sorakok. Nah ini tidak bisa disebut dengan infak. Tapi kalau infak, dia pasti bisa disebut dengan sorakok. Seperti kita berikan bantuan kepada peraturan Allah, bagi miskin, orang-orang terlantar, uang, makanan, sepeda. Yaitu infak, dan dia tidak bisa disebut dengan sorakok. Nah ayat ini tidak menyebutkan sorakok. Tapi Allah menyebutkan. Yung Fibu Nabi Sarawibu. Jadi kalau kita kaya, mau sudah lazim infak setiap hari. Kita miskin, mau sudah lazim infak setiap hari. Ustaz, kalau orang kaya berinfak, mungkin bagaimana? Begini penjelasannya, Bapak Ibu. Kualitas infak seorang hamba dihadapan Allah, itu tidak diukur dengan seberapa jumlah yang dia keluarkan. Tapi dia seperti itu. Kalau sudah sedikit rezeki saya sedikit infak. Kalau tidak ada, banyak. Tapi tidak diukur pada milihnya ini. Jadi kualitas infak diukur pada dua hal. Yang pertama, di atas karena Allah. Yang kedua, terus dipikir jalan. Maka saya akan kata dari jalan sampai Bapak Ibu, lewat satu hari kita tidak berifak. Contoh Bapak Ibu, memiliki tekad besar setiap hari infak buah ini. Setiap hari buah ini. Apapun yang terjadi, pokoknya setiap hari infak buah ini. Kalau besok kemarin itu, Pak aku sudah termakan 4.000 satu hari ini. Kalau kemarin itu, Pak aku sudah termakan jadi 10.000 satu hari ini. Jadi orang yang bertakwai pada orang, yang senang biasa melasri membiasakan infak. Tapi Rasulullah dalam sabdanya, amal atau infak yang sedikit itu, lebih baik kalau dikerjakan mungkin ketimbang infak yang banyak tapi terputus. Jadi ada orang yang infaknya 2.000. Bisa jadi di mata Allah lebih mulia daripada orang yang berinfak 1 juta. Mengapa? Yang 2.000 itu tidak ada. Yang 1 juta terputus. Begitu ini fakta. Ini kan juga ada orang begini ya, Bapak Ibu ya. Kalau orang-orang seperti ini kita akan sedikit semua, jarak yang paling infak Bapak Ibu. Ada yang bela begini, kalau tidak tahu. Oh, cuma infak kuali ini. Ini jaraknya yang paling infak semunjutan. Ini gak paham juga di orang. Jadi saya bilang, Bapak Ibu, kualitas yang paling baik, ikhlas, mungkin setiap hari. Saya Bapak Ibu, teman biasa, di rumah ini saya sediakan satu kencernya. Yang saya minta ke satu lembaga, sama lembaga Niyakya Selang, itu ketuanya, Bapak Ibu, Bapak Ibu, mereka punya program kencernya. Jadi setiap hari saya, pakai kencernya mereka, setiap hari saya, sama anak-anak saya, ini, anak-anak Nabi, ini, ini, impak, kota impak Israel ini, salah satu di antara persiapan bekal kita untuk berjumpa dengan Allah, dia tahu bersubat. Dari mana saja yang mendapatkan uang, dari impak kalian, dari wabung kalian, dari hari ummi, impak hasil lagi. Saya mengajarkan setiap hari minimal 2000 sebelum. Kalau kemarin ada yang lupa, digantikan. Untuk membiasakannya. dan kata semua, aliyah kemudian, yang khair ujianis. Tangan yang diatas itu, lebih baik daripada tangan Nabi Muhammad. Nah kayu ini, hadis pemotivasi kita, Bapak Ibu, semua yang kita adil, dari orang-orang kuliah. Salah satu ciri orang yang sudah membiasakan diri, dalam kondisi yang bagaimanapun, dia mempergiri. Tidak sekedar melinta, menengahnya. Kebiasaan di banyak manusia, sekarang lebih banyak menerima daripada manusia. Dan padahal ajaran Rasulullah, yang paling mulia, yang paling baik, tangan itu diatas daripada teman Nabi Muhammad. Nah nanti kalau kita lanjutkan Bapak Ibu, berbicara tentang infak, itu kan nanti ada infak wajib, ada infak suma. Infak wajib itu apa? Zakat, jadi infak wajib. Zakat fitra, Zakat mahal, infak wajib. Tidak ada kompromi, kalau Zakat fitra, setiap promotor, kalau Zakat mahal, Bapak Ibu, gajian, hitung gaji. Lagi 12, kalau sudah sampai di Zakat wajib keluar dari Zakat. Tidak berusaha. Pasti gak bertahan itu, harta yang ada berat. Jadi soal, orang yang meyakini tentang infak, baik yang wajib, ataupun suma, salah satu diantara yang pasti, harta itu akan berat. Gampang anda ini ya Bapak Ibu. Harta tidak banyak, gak berat, itu pasti mayat kita untuk dekat semua. Harta itu bawa lagi poni maksianannya dengan harta itu. Sehingga berapa banyak orang yang pada saat harta yang sedikit, dia bisa ditangkapkan dengan Allah, pada saat dengan harta yang banyak, dia jauh dari Allah. Tuh, itu ada sahabat. Pada saat miskirkan, sungai berjalan ke besi itu. Begitu kita ikutlahkan kami kaya, akhirnya ada. Tak lama. Begitu dia kaya, terlalu banyak. Beberapa, apa namanya, tempat di bawah putih ini, Madinah itu, itu semuanya harta kekayaan dari seorang sahabat, terlalu. Tapi begitu terlalu semakin banyak, dari mulai tiga sholat berjalan, sampai sholat Jum'at itu tiga. begitu banyak, saya tidak ditiru masalah. Sampai di masa Abu Bakar Siti, Umar dan Bapak, Oh, saya tidak ditiru. Bagaimana itu di masakan, meskipun terang, itu tidak ditiru masalah. Jadi Bapak Ibi, yang jendulia, Mu'at Subhanallah, dan perintah di Bapak dalam panggungan, jauh lebih banyak, daripada perintah untuk, bahkan saya belum pernah temukan, perintah untuk meminta. Oke, walaupun nanti ditemukan, perintah memberi perintah dari Bapak itu, jauh lebih banyak. Jadi Bapak Ibi, infak wajib, ada jahat, ada apa namanya, tafar, ada membayar raja, membayar raja, yaitu infak wajib. Nah kalau infak sunah, itu raja pada hari-hari, kepada kita, memasukkan kekuan ke kota infak yang di dalam, kita memberikan ke pabri miskin, ke panti aswar, kalau di perkempatan kewajib, ke pahogak, itu ya, membagi ke biadaran kak wajib, yaitu infak sunah. Nah, tapi kekutu dikatakan Bapak Ibu, kalau sudah perusahaan infak atau kezakan, baik infak sunah atau kezakan wajib, kita perlu tahu, kepada siapa, para sahabat. Yang pertama, Baik Ibu, perhatikan dulu, kerabat kita ada kan, misalnya. Maka sebaik-baik hatta kita, yang mau diinfakkan, yang buatan jangatnya, Tuhan kan tidak ada kerabat dekat kita. Jangan sebabkan kita punya perabat, punya masalah dengan kerabat dekat kita, latas hamen yang kita berikan. Jadi sebaik-baiknya itu, Bapak Ibu, disuruhkan diberikan terlebih dahulu, kepada orang yang punya hubungan kerabat dekat dengan kita. Mungkin Abang Tuhan, mungkin adik kita, mungkin anak kita, mungkin kekuranganan kita, kalau orang tua itu infak wajib. Setelah itu infak wajib, menafkai orang tua, apalagi dia miskin, wakir, itu wajib. bahwa harta seorang anak laki-laki, orang tuanya lebih berhak daripada istri dan anak-anak. Ini gua harus tahu juga ya. Saya bilang, harta seorang laki-laki, yang paling berhak pertama, kedua orang tuanya, bukan istri dan anak-anak. Maka keliru jika ada seorang istri, yang menarang anak-anak suaminya, untuk diberikan kepada kedua orang tuanya. Abu Bakrashif itu, Bapak Ibu, pernah ditegur keras terlalu. Sebab karena apa? Bersumpahnya, tak akan benar-benar kita. Kekonatannya, Bapak Ibu. Kekonatannya ini ikut-ikut, menfintah Aisyah berbuat sinah. Aisyah itu kan pernah diputuhi sinah, dipintah sinah oleh Abdullah bin Ubey bin Sallu, kembungnya orang tuanya. Waktu kita bicara tentang orang-orang menandu, sudah saya sampaikan. Nah, diantara orang beriman, kerabat dekatnya Abu Bakrashif, yang statusnya ada kekurangan, kandung. Abu Bakrashif itu ikut pengembangan kita. Aisyah berbuat sinah. Berbuat sinah. Saat itu, Aisyah ngomong. Karena mau ngomong apa? Dia belum tahu betul kah ini anak-anak berbuat sinah. Begitu Tuhan pembelaan Allah di ayat suruh ngandung, ayat yang ke sebelas, apa tak terubahkan. Om acara-macara saya katakan, om acara-macara, mari ikut menfirnah anakku. Sekarang aku bersumpah, sampai kapan, aku tak akan menangkai kau lagi. Orang-orang lagi segini. Ikut menfirnah Aisyah, bersumpah, apa tak akan menangkai lagi. Nanti Bapak aku lihat, antara ayat 11 sampai ayat 21, itu cerita tentang itu semuanya. Di salah satu ayat, janganlah orang-orang yang di anugrah oleh atau kelebihan harta, dia berjanji, bersumpah untuk tidak menangkai. Saudara-saudara, apakah kalian tidak ingin mendapatkan umpunan Allah? Seketika berubahkan mempunyai Mustafa, Ya Allah aku mau mendapatkan ampuran diri. Kemudian kerabatnya itu, binaan Allah itu, setelah itu berubahkan. Jadi masalah satu di atas semua orang bertanggung itu, Bapak Ibu, tidak boleh menyimpan benci dalam diri. Apalagi benci. Tidak boleh. Ini kalau ketanggung benci, layaknya Allah akan mencintai benci dan hendam sama keponakan. Anaknya, yang dia kenal perempuan yang baik, itu juga perempuan silah. Ikut-ikut keponakan. Tapi, Allah menyuruh Allah untuk memanfaatkan. Dan terus berapa? Mengapa memberikan nafkah, memberikan infah, memberikan harta zakat kepada perabat mereka itu lebih utama? Dua keutamaan saja lebih. Yang pertama adalah, keutamaan menyambungan silahur rahim. Rahim di duatlah, katanya adalah orang yang berhubungan rahim dengan kita. Walaupun itu diurutur semuanya kita, sampingnya keadab dan naur. Tadi, di sini nggak ada yang silahkan ada dan naur. Semuanya kita ada dan naur. Tapi, kalau kita boleh diwujudkankan lagi, rahim itu berasal dari kata, orang-orang yang punya hubungan kerabat satu rahim dengan rahim. Itu yang penting. Yang kedua, pahala keutamaan dari infah itu sendiri. Kalau Bapak Ibu berinfah kepada orang yang jauh, dia dapat pahala juga, nggak ada hubungan, nggak ada pahala yang selalu rahim. Bapak Ibu yang dimulia, mu'ah suha dan matahala. Jadi ini perlu untuk diperhatikan, bahwa diri daripada orang-orang yang bertakwa yang kedua adalah berinfah pada si tipa, baik dalam konusi yang lama, maupun sepi. Bapak Ibu cuba kendaraan, mobil, rumah, matahala, nasir, sampai esok jalannya keluarkan 2.9%. Sedikit, sedikit. Kalau 1 juta kan cuma 25 juta. Kalau 100 juta berarti cuma, gua juga 500 juta. Sedikit. Tapi, yang sedikit ini kalau sudah dibawa beli, banyak, banyak bawa beli. Dan begitu mau diwujudkankan ke, apa, supermarket, sedikit kan di bawah beli. Nah gitu ya, itulah saya tanggulah Bapak Ibu. Mungkin jangan dipertuluhi. Kita biasa. Kemudian yang ketiga. Walgajimina alfariko. Orang yang bertakwa itu, ciri yang ketiga Bapak Ibu, kita cocokkan diri kita. Orang yang, menakarannya. Mengapa kau tak marah sama dia? Apakah itu bersama? Menteri bilang mau, kau bukan bersama, kau tidak marah sama dia. Karena, orang itu lebih besar badani dari kau, orang itu merotok, dia belum bisa tebal. Bukan karena itu. Allah menyebutkan disini. Orang yang bertakwa itu, orang adalah, orang yang pernah disolibih oleh orang. Dia bisa balas menolibih, tapi dia tahan. Tidak menyakiti. Maka, asal pada hadis yang ke-6, 14 atau 16, dalam kitab Arbaid itu, para senaman itu begini, mereka disaksi sama Rasulullah, itu begini. Kalau, yang disakiti orang itu Rasulullah, yang disolibih orang Rasulullah, kami tidak pernah temukan Nabi Tuhan. Tapi, kalau sudah yang dihina, dicacik mati adalah Allah, Al-Qur'an, dan disakiti oleh sahabatnya, kami tidak bisa menemukan. Kami tidak bisa menahan Rasulullah untuk marah. Kalau kita tunggu hari kan, tapi kita belajar. Begitu sudah berusun agama ini, kita pasti segera akan membahas. Tapi berusun agama, dicacik mati, dihina oleh orang, kita tidak perlu. Berapa kali, kita berdoakan surat kita di rohimim, di palsu kina, di uwi kuru, dan sebagainya. Bapak ibu yang dihina oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, jadi yang kedua adalah, Walgara jemir albailloh, orang yang belajar menahan alam. Salah satu yang antara yang paling mudah, sekali kita melampias dan marah, itu kepada pasangan hidup kita, terlebih kepada anak-anak. Yang padahal Bapak ibu, pasangan hidup kita, anak-anak kita, sejantinya mereka ada guru, sanggara kita. Dan orang yang paling banyak berinteraksi, teman-teman adalah, kesalahan hidup kita, anak-anak. Maka saya bisa bilang begini, dalam beberapa kali, isi pengajian, nikah ya anak-anakmu, dari kursi baljian itu. Kalau seorang istri, berfokus pada kekurangan suaminya, maka dia tidak akan bisa mengucapkan kalimat cinta, life-life, dan sebagainya, sayang dan sebagainya. Mengapa? Fokusnya pada kekurangan suaminya. Demikian sebaliknya, kalau seorang suami, lebih banyak fokus pada kekurangan istrinya, demikian. Kita harus melakukan muda. Nah kalau kita mau fokus, fokuslah pada kelebihan pasangan kita, dan ingatkan untuk fokus pada kekurangan-kekurangan pasangan hidup kita. Karena kalau kita fokus pada kekurangan, dia pun lebih bisa fokus pada kekurangan kita. Dan sebagian hati perempuan yang saya tahu, Bapak Apalagi tahu daripada saya tentunya, yang sudah lebih senior, perempuan itu kalau kita bisa mencintainya, memperhatikannya, menyayanginya, mereka akan jauh daripada mencintainya. dan mencintainya. Betul? Begitu Bu? Ya Bu. Bapak Apalagi tahu? Ini istri-istri-istri, semua berkata begitu. Kalau kita menyayanginya, memperhatikannya, menganjungnya kebaikan-kebaikannya, dia bisa lebih mencintai dari apa yang kita berikan. sedikit aja, sampai kali ini. Tadi ngangkat, baru masuk madu, ada bergerak-gerak, sepuluh matanya, enggak berat-berat, enggak berat-berat, enggak berat-berat. Yang kita berikan sesuatu, dia bisa memberikan lebih baik-baikannya. Tapi kalau kita coba menyakiti hatinya, dia juga tidak kalah panjang menyakiti hatinya. Bapak Ibu yang terlihat, maksudkan salah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ciri dari orang-orang yang bertakui, wala'afi na'anitas. Maafkan kesalahan semua orang. Jangan diisi Bapak Ibu, jangan diisi ruang hati kita ini, untuk membenci siapapun. Kita benci sama orang hampir, dan kita benci kekakirannya. Sementara hatinya, kita benci dengan bersinah, kita benci sinahnya. Apa yang dibenci oleh Allah, kita benci tapi jiwa dan rakyat, jangan dibenci. Karena dalam hadisah suami, ada seorang bersinah, begitu dia bertobat, mati, belum banyak amal, yang amal, yang baru memberikan minum, seekor anjing, yang menahuskan, mati, berusaha. Dalam hadisah suami, ada seorang patrioti, yang berahmampun 99 orang, plus 91 orang perdita, bertobat kepada Allah, apa amalnya, meninggalkan kampung halaman, dan tempat kasihan, yaitu di tempat yang orang-orang sholat, dengan perjalanan berdiamati. Malaikat rahmat berhadap berhubung. Aku tak tahu, kalian ukur, jasadnya lebih dekat kemana. Begitu diukur, jasadnya lebih dekat, sejumlah ke tempat yang dia berhubung. Berarti ini apa? Allah ampunin. Maka saya katakan tadi, Bapak Ibu, masuk sunganya kita, sebab tanah rahmat Allah, yang luas, sebab tanah akal kita. Tapi dia menurut kesalahan, dimahami, apa yang dia bilang, berusaha, berusaha kuasa, berusaha kuasa, berusaha kuasa, Kita sholat, kita puasa, kita berzakat, kita beribad, ini cara kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah, subhanahu wa ta'ala. Saya bilang, Bapak Ibu, jangan isi sebahagian hati kita, untuk membenci orang lain. Kata Allah, disini, ciri orang-orang yang bertakwa itu, maafkan kesalahan semua. Dan ternyata, Bapak Ibu, salah satu yang antara sunnah menjelang kita tidur, disamping disumahkan kita berwutu, disamping disumahkan kita membaca trikul, disamping disumahkan kita membaca istighfar, salah satu sunnah yang adalah, maafkan kesalahan semua orang. Kalau ditanya, mengapa kita perlu memaafkan orang? Karena kita pun juga butuh maaf dari orang lain. Orang pernah berbuat salah kepada kita, Orang mungkin pernah tidak adil kepada kita, Orang mungkin pernah menyakiti perasaan kita, mungkin fisik kita, tapi kalau dibalik ketanyaannya, kita pernah berbuat salah sama orang. Jawabannya juga, Pastilah. dan bisa jadi, diantara kesalahan-kesalahan kita, kepada orang lain itu, kita belum minta maaf. Nggak sebab terangkah. Nggak sebab terangkah. Nggak sebab terangkah kita nggak ingat lagi, gimana kawan Puska. Gimana kawan Puska. Saya punya kawan dekat ke Kepadu Ujil, namanya pak Pangbol. Kawan dekat kawan kakak Pudu Ujil. Aku sudah share, Instagram, punya share, dan sebab ketemu, dan ketemu orang itu. Masa-masa kecil, Bapak Ibu Pada saat dimana kita Mengamalkan atau memaafkan Kesalahan semua orang Insya Allah mudah-mudahan orang yang pernah kita Berbuat Zolim kepada dia Dan mudah dia mematakan hal yang salah Maka Memaafkan orang lain itu Jauh lebih besar Untuk Tuhan kita daripada kita Mau jadi maafkan oleh Tuhan Tapi ingat Bapak Ibu Kalau sudah rusak orang berbuat zolim sama kita Maafkan segera Tapi kalau sudah rusak kita Yang berbuat zolim salah kepada orang Segera kita minta maaf Karena memang Ampunan Allah itu Hanya akan diberikan kepada kita Kalau rusak itu hubungan kepada manusia Dan beratus demi mengafah kita Tapi rusak kita Lalu kembali ke kita Bapak Ibu Semua orang Semua pesan orang siapa Memangkan Jika jangan sampai kita mati Kita masih menyimpan benci dendam kepada orang lain Saya bilang Bapak Ibu Jangan sampai kita membuskan atas yang terakhir Kita masih menyimpan benci dendam kepada orang lain Terlebih kepada orang lain Kita masuk ke sini Apa ingin membeliakan Kita akan berhasil hari ini Yang akan saya sampaikan Dan juga memang sudah Habis dikurangnya tempat Dan Allah Untuk ayat ini adalah Allah Menyikmati Sejidh Allah mencintai Alam yang berbuat kebaikan Semoga Allah Jadikan kita semuanya Alam yang berbuat kebaikan Terima kasih kepada Ustaz Yang menonton Taksihnya Kita tahu kembali kembali Alhamdulillah 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 Alhamdulillah